Pada kubus ABCD, EFGH, titik B merupakan perpotongan antara diagonal bidang EG dan HF. Hitung jarak titik B ke bidang BDG. Yang dimaksud dengan jarak di sini adalah jarak terdekat. Namun kita belum bisa melihatnya dengan jelas sekarang ini. Kita awali dengan memotong kubus dari garis EG menuju garis AC. Jika titik potong pada garis BD adalah R, maka proses tersebut akan memotong bidang BDG pada garis RG. Garis PR, RG, dan PG membentuk segitiga RPG. Jarak dari titik B menuju bidang BDG merupakan jarak terdekat dari titik B menuju garis RG. Jarak terdekat ini merupakan garis yang melalui titik B dan tegak lurus terhadap garis RG. Anggap saja garis ini memotong garis RG di titik S. Maka panjang garis PS merupakan jarak terdekat dari titik B menuju bidang BDG. Kini saatnya untuk mencari panjang dari setiap garis pada segitiga RPG. Untuk mempermudah proses perhitungan, asumsikan bahwa panjang sisi dari kubus adalah A. Titik B dan R keduanya terletak pada perpotongan dari diagonal bidang pada bagian atas dan bawah. Ini artinya garis PR akan sejajar dan sama tinggi terhadap garis EA, FB, GC, dan HD. Sehingga panjang garis PR adalah A. Titik B berada di pertengahan garis EG. Sehingga panjang garis PG adalah setengah dari panjang garis EG. Jika panjang garis EG adalah A akar 2, maka panjang garis PG adalah setengah A akar 2. Untuk mendapatkan panjang garis RG, perhatikanlah segitiga RCG. Segitiga ini memiliki sudut siku-siku di titik C. Menggunakan teorema Pythagoras, RG kuadrat sama dengan RC kuadrat ditambah G C kuadrat. Padahal panjang RC sama dengan panjang PG. Sehingga kita akan mendapatkan panjang RG adalah setengah A akar 6. Untuk mendapatkan panjang PS, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Sin sudut SRP sama dengan sin sudut GRP. Panjang PS dibagi panjang PR sama dengan panjang PG dibagi panjang RG. Memasukkan semua nilai akan diperoleh panjang PS adalah seperti G A akar 3. Seandainya panjang sisi dari kubus adalah 12 cm, maka jarak titik B menuju bidang BDG adalah 4 akar 3 cm. Semoga tutorial ini mampu meningkatkan imajinasi kita terkait dunia dimensi 3. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe.